Hai, CoFriends. Pada soal ini kita diminta untuk menghitung luas bangun yang diarsir pada gambar berikut. Nah, yang diarsir itu adalah yang berwarna gelap, ya, CoFriends. Yang ini. Oke? Nah, saya kira-jelas ya. Nah, daerah yang diarsir ini merupakan layang-layang, ya, karena itu ditandai memiliki dua pasang sisi yang sama panjang, yaitu sisi kiri bagian atas dengan sisi kiri bagian bawah itu sama panjang. Kemudian, sisi bagian kanan bawah dengan sisi bagian kanan atas, nah, itu juga sama panjang. Oke? Nah, kemudian ciri-ciri lain dari layang-layang itu adalah memiliki dua pasang sudut yang berhadapan, yaitu sudut atas berhadapan dengan sudut bawah, kemudian sudut kanan berhadapan dengan sudut kiri. Nah, sudut itu adalah area yang dibentuk oleh dua garis yang memiliki titik pangkal yang sama. Sebagai contoh, perhatikan untuk sudut bagian bawah. Ini dibentuk oleh garis yang berwarna merah dan garis yang berwarna biru. Nah, kita bisa lihat, kedua garis ini memiliki titik pangkal yang sama, yaitu di titik bagian bawah ini. Saya tandai dengan warna hitam. Oke? Jadi jelas ya, cofrens? Nah, inilah ciri-ciri lain dari layang-layang. Kemudian, ciri-ciri lainnya yaitu, salah satu sudut yang berhadapan tadi itu besarnya sama. Nah, di sini kita bisa lihat, sudut yang berhadapan yang besarnya sama adalah sudut bagian atas dengan sudut bagian bawah. Nah, ini berhadapan dan besarnya sama. Ada pun untuk sudut bagian kiri dan kanan ini berhadapan, namun besarnya tidak sama. Oke? Seperti itu ya, cofrens? Selanjutnya, ciri-ciri lain dari layang-layang yaitu, memiliki dua diagonal yang berpotongan tegak lurus. Nah, diagonal itu adalah garis yang menghubungkan dua sudut yang berhadapan. Nah, di sini kita bisa lihat ada diagonal tegak, yang saya tandai dengan warna hijau. Ini menghubungkan dua sudut yang berhadapan, yaitu sudut atas dan sudut bawah. Kemudian, kita punya diagonal yang mendatar. Saya tandai dengan warna merah, ini adalah diagonal yang menghubungkan sudut kanan dan sudut kiri. Seperti itu. Nah, kedua diagonal ini berpotongan tegak lurus. Nah, berpotongan tegak lurus digambarkan seperti ini. Yaitu, kita punya garis yang tegak, kemudian kita punya garis yang lurus mendatar, yang memotong garis yang tegak tadi. Nah, seperti inilah yang dimaksud berpotongan tegak lurus. Oke? Jadi jelas ya, cofrens? Nah, itulah tadi ciri-ciri dari layang-layang. Jadi, luas bangun yang diarsir itu sama dengan luas layang-layang. Nah, untuk menghitung luas layang-layang itu dirumuskan dengan D1 dikali D2 dibagi 2. Untuk D1 itu adalah diagonal 1, D2 adalah diagonal 2. Nah, di sini kita bisa misalkan untuk D1 itu adalah diagonal yang tegak, kemudian untuk D2 itu adalah diagonal yang mendatar. Oke? Nah, selanjutnya kita masukkan nilainya. Untuk D1 itu kita dapat panjangnya adalah 16 cm. Ya, cofrens? 16 cm itu merupakan panjang dari diagonal 1. Kemudian untuk D2 itu adalah 29 cm. Oke? Saya kira jelas ya. Selanjutnya, kita masukkan nilainya ke rumusnya. Nah, jadi luas bangun yang diarsir sama dengan D1-nya 16 cm dikali D2-nya 29 cm. Nah, kemudian ini dibagi 2. Nah, selanjutnya untuk menyelesaikannya ini boleh kita bagi lebih dulu biar angkanya semakin kecil. Nah, 16 dibagi 2 hasilnya adalah 8. Nah, selanjutnya dari sini yang tersisa tinggal 8 cm dikali 29 cm. Selanjutnya kita tentukan hasil dari 8 dikali 29. Nah, di sini kita bisa gunakan perkalian bersusun. Nah, kita hitung sama-sama ya, cofrens, biar lebih mudah. Oke? Nah, 8 dikali 9 kita dapat 72. 2-nya kita tulis, 7 kita simpan. 8 dikali 2, 16. Ditambah 7, kita dapat 23. Jadi, dari sini kita dapat hasilnya adalah 232. Satuannya cm persegi. Karena cm dikali cm jadinya cm berpangkat 2. Oke? Nah, cm berpangkat 2 itu disebut cm persegi. Nah, inilah luas daerah yang diarsir pada soal ini. Kita telah mendapatkan jawabannya. Tetap semangat belajar ya, cofrens. Sampai jumpa pada pertanyaan selanjutnya.